Tribwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga dan Ratu Majapahit, yang memerintah tahun 1328 hingga 1351. Dia adalah adik tiri Prabu Jaya Negara. Dari Prasasti Singasari diketahui gelar ampisekannya ialah, Sri Tribwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuardhani. Nama asli Tribwana Wijaya Tunggadewi adalah Diyah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Memiliki adik kandung bernama Diyahwiat dan kakak tiri bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana, bergelar Berekahuripan. Menurut para raton, Jayanegara merasa takut tahtanya terancam, sehingga ia melarang kedua adiknya menikah. Setelah Jayanegara meninggal tahun 1328, para ksatria pun berdatangan melamar kedua putri. Akhirnya, setelah melalui suatu sayembara, diperoleh dua orang pria, yaitu Cakradara sebagai suami Diyah Gitarja, dan Kudamerta sebagai suami Diyahwiat. Cakradara bergelar Kertawardana Beretumapel. Dari perkawinan itu lahir Hayam Murug dan Diyah Nertaja. Hayam Murug kemudian diangkat sebagai Yuaraja bergelar Berekahuripan atau Berekjiwana, sedangkan Diyah Nertaja sebagai Berekahjang. Menurut Nagara Kretagama, Tribwana yang merupakan putri Raden Wijaya naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, menggantikan Jayanegara yang meninggal tahun 1328. Ketika Gayatri meninggal dunia tahun 1350, pemerintahan Tribwana pun berakhir pula. Berita tersebut menimbulkan kesan bahwa Tribwana naik tahta mewakili Gayatri. Meskipun Gayatri hanyalah putri Bungsu Kertanegara, tetapi ia satu-satunya yang masih hidup di antara istri-istri Raden Wijaya, sehingga ia dapat mewarisi tahta Jayanegara yang meninggal tanpa keturunan. Tetapi saat itu Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, sehingga pemerintahannya pun diwakili putrinya, yaitu Tribwana Tunggadewi. Menurut Nagara Kretagama, Tribwana memerintah didampingi suaminya, Kertawardana. Pada tahun 1331, Tribwana menumpas pemberontakan daerah Sadeng dan Keta. Menurut Pararaton terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi Panglima Penumpasan Sadeng Keta. Maka, Tribwana pun memutuskan dirinya sendiri sebagai Panglima Perang untuk menumpas pemberontakan Sadeng Keta didampingi Gajah Mada, Rakembar dan sepupunya, Aditya Warman yang pada saat itu menjabat sebagai Reda Mantri, atau Perdana Menteri. Purwadi dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa, Sejarah Kehidupan Kraton dan Perkembangannya di Jawa, menyebut bahwa jasa besar Tribwana Wijaya Tunggadewi adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit. Naiknya Tribwana Tunggadewi ke Singgasana Majapahit juga berimbas besar terhadap karir Gajah Mada. Sosok perwira muda ini langsung melejit berkat jasa-jasanya mengamankan negara, termasuk menyelesaikan pemberontakan Sadeng dan Keta yang masih menjadi bagian dari dampak kepemimpinan jaya negara. Berkat kesetiaannya terhadap negara juga kecakapannya, Gajah Mada langsung menjadi orang kepercayaan Tribwana Wijaya Tunggadewi. Pada 1334, Seri Ratu Tribwana menunjuk Gajah Mada untuk menempati posisi sebagai Rakrian Patih atau Mahapati, menggantikan Arya Tadah yang undur diri karena sudah merasa tua. Saat dilantik menjadi Mahapati pada 1334, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ia berikirar pantang merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Era Tribwana Wijaya Tunggadewi, memang merupakan masa di mana Majapahit mulai melebarkan sayapnya hingga keluar Jawa. Tahun 1343, misalnya seperti dinukil dari buku Sejarah Kebudayaan Bali 1998, yang disusun Supratikno Raharjo dan kawan-kawan, Kerajaan Majapahit menaklukkan Bali. Berikutnya, giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di luar Jawa yang ditundukkan oleh Kerajaan Majapahit, di bawah Komando Mahapati Gajah Mada atas Perintah Sri Ratu Tribwana Tunggadewi. Peristiwa penting berikutnya, pada tahun 1334, dalam pararaton adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada, saat dilantik sebagai Rakrian Patih Majapahit menggantikan Patih Amangkubumi, Arya Tadah. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati makanan enak, sebelum berhasil menaklukkan wilayah Kepulauan Nusantara di bawah Majapahit. Pada tahun ini juga hayam muruk lahir. Pemerintahan Tribwana terkenal sebagai masa perluasan wilayah atau ekspansi Majapahit ke segala arah, yang dipimpin oleh Gajah Mada sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa. Pada tahun 1343, Majapahit mengirim Arya Damar, mengalahkan Raja Kerajaan Pejeng, dalam Bedahulu dan kemudian seluruh Bali. Pada tahun 1347, Aditya Warman yang masih keturunan Melayu, dikirim untuk menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Ia kemudian menjadi Raja Bawahan Majapahit sebagai penguasa di seluruh wilayah Sumatera. Perluasan Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan hayam muruk, di mana wilayahnya hingga mencapai Lamuri di ujung barat sampai Wanin di ujung timur. Menurut Negara Kertagama, Tribwana Wijaya Tunggadewi diperkirakan turun tahta tahun 1350, bersamaan dengan meninggal dunianya Gayatri. Namun Prasasti Singasari menyebutkan bahwa informasi tersebut kurang tepat, karena ia masih memerintah hingga tahun 1351. Ia kemudian kembali menjadi berekahuripan yang tergabung dalam Sabta Prabhu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Adapun yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah putranya, yaitu Hayam Wuruk. Tidak diketahui dengan pasti kapan tahun kematian Tribwana. Pararaton hanya memberitakan berekahuripan tersebut meninggal dunia setelah pengangkatan gajah Nggon sebagai pati, pada tahun 1371. Menurut Pararaton, Tribwana Tunggadewi didarmakan dalam Candi Pantara Pura yang terletak di Desa Panggi. Sedangkan suaminya, yaitu Kertawardana Beritumapel meninggal tahun 1386, dan didarmakan di Candi Sarwa Jayapurwa, yang terletak di Desa Japan.